Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rivaldo Faryadi Vanda dengan MPM 1951-002 Disini saya akan menjelaskan secara singkat materi setelah UAS Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Nah, saya lanjutkan ke subjek sangketa TUN Berdasarkan pasal 1 angka 10 Subjek sangketa TUN terbagi menjadi dua Yaitu orang perorangan atau badan hukum perdata Dan badan atau pejabat atau usaha negara Nah, orang perorangan atau badan hukum perdata adalah Orang-orang atau badan hukum privat yang terkena Atau merasa kepentingannya dilugikan oleh keputusan atau usaha negara Nah, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara Adalah yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara Nah, sebenarnya penggugat Penggugat itu adalah Berdasarkan pada pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 Junto pasal 53 ayat 1 Nomor 9 tahun 2004 Maka orang yang penggugat itu adalah Orang perorangan dan badan hukum perdata Nah, berarti tadi orang perorangan itu tadi Atau badan hukum perdata itu Tergolong sebagai penggugat Yang kepentingannya dirugikan Dan tidak hanya orang yang dituju Atau terkena akibat kartun Atau karena ia merasa dirugikan Nah, dan berlaku juga asas no interest, no action Lanjut Selanjutnya ada pihak tergugat Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara Yang mengeluarkan keputusan berdasarkan hubungan padanya Atau yang dilimpahkan kepadanya Nah, jadi Badan atau pejabat tata usaha negara ini Tergolong sebagai penggugat Nah, yang penggugat ini Bukanlah orangnya Yang penggugat ini bukanlah orangnya Tetapi badan hukumnya Atau badan pejabat Pejabat tun Seperti itu Lanjut Siapakah badan atau pejabat tata usaha negara itu Nah, berdasarkan pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 51 tahun 2009 Menyebutkan bahwa Badan atau pejabat tata usaha negara adalah Badan atau pejabat tata usaha negara Yang melaksanakan urusan pemerintahan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dan berdasarkan juga pada pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 30 tahun 2014 Menyebutkan bahwa Badan atau pejabat pemerintahan adalah Badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki unsur melaksanakan fungsi pemerintahan Baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya Nah, selanjutnya ada materi tentang atribusi Nah, ini atribusi adalah Wawenang yang langsung diberikan atau dinebutkan oleh peraturan perundang-undangan Lanjut, delegasi Delegasi adalah pelimpahan maupunan yang berlaku selamanya Dan pemberi delegasi tidak mencampuri pelaksanaan tugas penerima delegasi Yang diberi tanggung jawab pada penerima delegasi Lanjut, ada mandat Itu bukan pelimpahan maupunan dan bersifat berlaku sementara Nah, pemberi mandat ini dapat mencampuri pelaksanaan tugas oleh penerima mandat atau mandataris Dan ia juga bertanggung jawab pada pemberi mandat Nah, itu tadi Diga, itu tadi yaitu penerima atribusi, penerima delegasi, penerima mandat itu Masuk ke dalam badan atau pejabat tata usaha negara Selanjutnya itu ada juga pihak ketiga atau pihak intervensi Nah, berdasarkan pada pasal 83 itu adalah Selama pemeriksaan berlangsung setiap orang Yang berkening pentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diberiksa Pengadilan baik atas praksara sendiri, praksara hakim Dapat masuk dalam sengketa tun yang bertindak sebagai Pihak yang membela haknya Atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak Lanjut kita ke materi Alur penyelesaian sengketa tun Nah, alur penyelesaian sengketa tun ini terbagi menjadi dua Yaitu upaya administratif Yang kedua upaya peradilan Nah, upaya administratif ini terbagi lagi menjadi dua macam Yaitu keberatan dan banding Jadi, di upaya administratif ini nanti bisa mengajukan antara keberatan dan banding Seperti itu Nah, kalau keberatan itu Diajukan kepada pejabat tun yang menerbitkan tun Dan digugat ke pengadilan tata usaha negara Sedangkan untuk mengajukan banding administratif itu kepada atasan atau instansi lain yang lebih tinggi Yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara Nah, gugatan tersebut juga tidak digugat di pengadilan tata usaha negara Tetapi digugat ke pengadilan tinggi tata usaha negara atau PT TUN Nah, hal ini juga dijelaskan pada pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Lanjut Berdasarkan pasal 76 Yang pertama Badan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan atau tindakan Yang ditetapkan dan atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat Yang kedua Dalam hal masyarakat Warga masyarakat tidak menerima Atas penyelesaian keberatan oleh badan atau pejabat pemerintahan Sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1 Warga masyarakat dapat mengajukan banding ke pejabat Ke atasan pejabat Yang ketiga Dalam hal warga masyarakat tidak menerima Atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Lanjut Upaya peradilan Nah, upaya peradilan seperti tadi ada dua macam Upaya peradilannya itu bisa ke PT UN Dan bisa juga ke PT UN Nah, ke PT UN ini bisa mengajukan banding Nanti akan naik lagi ke kasasi Kalau misalnya banding itu tidak diperima Nah, sedangkan ke PT UN itu langsung ke kasasi Nah, selanjutnya pemeriksaan perkara di betun Nah, pemeriksaannya itu terdiri dari dua macam Yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan Nah, untuk acara yang digunakan Itu ada tiga macam Yaitu acara singkat, acara cepat, dan acara biasa Lanjut ke pemeriksaan pendahuluan Untuk acara singkat itu Apa ya Tidak memeriksa pokok sengketa Jadi langsung cepat kilat gitu Lanjut ke pemeriksaan pendahuluan Nah, pemeriksaan pendahuluan ini Terbagi menjadi tiga Yaitu penelitian dari segi administratif Nah, ini dilakukan oleh panitera Yang hanya syarat-syarat formalnya yang harus diperiksa Lanjut ke rapat pengusaha uratan Nah, ini rapat pengusaha uratan ini Dilakukan oleh ketua pengadilan Untuk menyaring perkara Jadi Apa namanya Dia disaring dulu perkaranya Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak Nah, tahap ini juga Sering juga disebut dengan Dismissal process Lanjut ke pemeriksaan Pemersiapan Nah, pemeriksaan persiapan ini Dilakukan oleh majelis hakim Untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas Nah, jika permohonan acara cepat dikabulkan Maka Tidak akan ada Tahap ini Nah, lanjut ke acara singkat Acara singkat itu adalah Prosedur acara yang digunakan Untuk pemeriksa perlawanan Dari pengugat Terhadap penetapan Ketua PTUN Dalam tahap Rapat pengusyaratan Lalu, acara singkat ini Juga digunakan Untuk memeriksa Pemeriksaan perlawanan Dan pemutusan Terhadap upaya perlawanan Jika perlawanan ini Dibenarkan Maka Penetapan disemissal Oleh ketua PTUN Gugur demi hukum Selanjutnya Pokok gugatan Akan diperiksa Dengan menggunakan acara biasa Terhadap Putusan ini Tidak ada Upaya hukum Lanjut ke acara biasa Nah Untuk acara biasa Pemeriksaannya itu Diatur Mulai dari Pasal 68 Yaitu Jamka waktu Pemeriksaannya Tidak boleh melebihi Waktu 6 bulan Sejak registrasi Berperkara Yang kedua Pemeriksaan dilakukan oleh Panjilis Hakim Yang ketiga Pemeriksaan diwali Dengan Adanya Pemeriksaan Persiapan Yang keempat Itu Jangka waktu Pemanggilan Dengan Pemeriksaan Tidak boleh kurang Dari 6 hari Untuk acara cepat Itu sudah diatur Juga Di dalam Pasal 98 Sampai 99 Yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Jadi Acara cepat ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Saja Pemeriksaan Dengan Cak Acara ini Didauli Didauli oleh Adanya permohonan Kepada ketua pengadilan Dengan alasan Adanya kepentingan Dari penggugat Yang cukup mendesak Nah Dalam Saya ini Dalam waktu 14 hari Juga Setelah permohonan Ketua pengadilan Mengeluarkan Penetapan Tentang Dikabulkannya Atau tidak Permohonan Maka Jika Dikabulkan Setelah penetapan Oleh ketua pengadilan Harus sudah ditentukan Dan tempat persidangannya Dipersiapkan Lalu tanggang Waktu Jawab-menjawabnya Ini Tidak boleh melebihi Waktu 14 hari Karena Pemeriksaan ini Dilakukan oleh Hakim Tunggal Selanjutnya Ada Upaya hukum Upaya hukum Ini adalah Alat Atau sarana Untuk memperbaiki Adanya Kekeliruan Pada putusan pengadilan Upaya hukum Terdiri Ada Atas dua macam Yang pertama Upaya hukum biasa Dan upaya hukum luar biasa Upaya hukum biasa Terdiri dari Perlawanan terhadap Penetapan Dismisal Banding Dan kasasi Yang kedua Upaya hukum Luar biasa Yaitu Upaya hukum Luar biasa Dan kasasi Demi kebindungan hukum Kita jelasin Sedikit saja Terkait Banding Banding itu Yang menjadi Pemohon Dalam banding Adalah penggugat Dan tergugat Dan pihak ketiga Yang masuk ke dalam Sekretun Dan digabulkan Permohonannya Oleh pengadilan Sebagai penggugat Intervensi Menurut pasal 83 ayat 3 Dapat juga Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Di tingkat banding Putusan Putusan pengadilan Yang dapat Diberiksa Adalah Putusan Akhir Petun Maupun Putusan Akhir Walaupun Bukan Putusan Akhir Petun Tetapi Putusan Yang bukan Putusan Akhir Hanya Dapat Diberiksa Di tingkat Banding Jika Putusannya Berakhir Tengah Waktu Permohonan Banding Ini adalah 14 hari Setelah Putusan Petun Diberitahukan Secara Sah Kepada Penggugat Dan Tergugat Lalu Ada Kasasi Kasasi Yang dapat Mengajukan Kasasi Adalah Penggugat Atau Wakilnya Yang secara Khusus Dikuasakan Untuk Itu Tergugat Dan Wakilnya Yang secara Khusus Dikuasakan Untuk Itu Jadi Penggugat Dan Tergugat Yang Wakilnya Secara Khusus Dikuasakan Untuk Mengajukan Kasasi Putusan Yang dapat Diperiksa Di tingkat Kasasi Adalah Putusan Tingkat Akhir Pengadilan Atau PTTUN Nah Dan MA Memberikan Batasan Berdasarkan Pasal 45A Ayat 2 Undang Undang 5 Tahun 2004 Bahwa Perkara Petun Yang objek Kugatannya Berupa Keputusan Pejabat Yang Jangkauan Keputusannya Berlaku Di wilayah Daerah Yang Bersangkutan Dikecualikan Oleh Keputusan Yang dapat Diajukan Permohonan Pemeriksaan Di tingkat Kasasi Dan Konsekuensi Di atas Adalah Ketua Petun Akan Mengeluarkan Penetapan Yang Isinya Permohonan Dinyatakan Tidak Diterima Dan Berkas Tidak Dikirimkan Ke MA Lanjut Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali Itu Yang dapat Mengajukannya Yaitu Penggugat Atau Alihwarisnya Penggugat Atau Alihwarisnya Atau Seorang Wakilnya Yang secara Khusus Dikuasakan Untuk Itu Lalu Putusan Pengadilan Dapat Diajukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Adalah Putusan Pengadilan Yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Lanjut Saya akan Menjelaskan Sedikit Terkait Proses Berperkara Di Pengadilan Tun Yang pertama Itu Ada Pemeriksaan Pendahuluan Yang Seperti Yang saya Bilang Tadi Ada Pemeriksaan Administratif Di Kepanitraan Lalu Ada Dismisal Prosedur Oleh Tetua Petun Selanjutnya Dan Pemeriksaan Persiapan Selanjutnya Ada Pembacaan Gugatan Yang ketiga Ada Pembacaan Jawaban Lalu Ada Replik Dan Ada Duplik Lalu Ada Proses Pembuktian Setelah itu Ada Kesimpulan Yang Selanjutnya Ada Pembacaan Putusan Nah Di Pembacaan Putusan Ini Nanti Ada Materi Muatan Putusan Dan Setelah itu Ada Amat Putusan Nah Untuk Materi Muatan Putusan Ini Akan Ditulis Seperti Demi Keadilan Berdasarkan Ketuan Yang Maha Esa Blablabla Seperti itu Dan Untuk Amat Putusan Ini Menjelaskan Pada Intinya Putusan Ini Apakah Ditolak Atau Dikabulkan Tidak Terima Atau Gugur Demi Hukum Seperti itu Nah Sekian Penjelasan Saya Tadi Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dalam Berbicara Dan Menjelaskan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh